Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dodi 84 teknik Kali ini Saya akan membahas Bentang cara Memperbaiki rice cooker lagi Ini kan kawan Ini rice cooker Jumbo ini besar Khusus untuk Rumah makan restoran Kerusakannya adalah Dia hidup Lampu menyalah Tapi Nasi tidak masak Cuman hangat saja Walaupun kita kecokkan kepada Listrik PLN Dia satu hari pun kita kecokkan Kita sambungkan kepada listrik Dia hangat Nasi tak bisa masak Oke Nanti saya jelaskan apa masalahnya Sekarang kita Tes dulu Kita colokkan Apa ya Kabel listriknya Kita cek Apakah Lampu menyala Ini lampu Menyala Tapi kita tekan pun Tidak berpindah-pindah Ini ada rice cooking Keep warm Cuma kita tekan Kita tekan Ini Kita Tekan Pula disini Betul Kawan Disini Tidak Ada panas Cuman Terasa Hangat Sedikit hangat Oke Kita tekan kembali Memang problem Kawan Masalahnya Oke Kita tabut dulu Listriknya Dan kita Pihak lagi Bawangnya Ini pun Sudah Saya buka Tadi Lalu Kita Sambungkan Ini dulu Oke Perlu diketahui Disini Rice Cooker ini Memakai Relay Sebagai Memungsikan Pemanas Atau Pemasak Disini Ada dua elemen Ini Elemen Pemanas Dan ini Elemen Pemasak Nasi Jadi Kalau kita Masak Nasi Ini Yang Berfungsi Kalau Nasi Sudah Masak Dia Berpindah Kesini Tapi Sekarang Hanya Ini Yang Berfungsi Nah Ini Panas Ini Tidak Panas Hanya Elemen Pemanas Yang Hangat Yang Berfungsi Jadi Kalau Biasanya Ada Scoogers Yang Biasanya Dia Tidak Menggunakan Relay Tapi Relay Pegas Ada Plate Anak Lidah Pegas Seperti Ini Ini Hanya Menggunakan Relay Apa Masalah Sebelum Kita Tetek Di sini Caranya Untuk Mengatasi Relay Ini Kita Tekan Anak Lidah Kalau Kita Tekan Relay Ini Berfungsi Sebagai Arus Pegi Kesini Kalau Kita Lepas Kalau Relasi Sudah Masak Dia Akan Terlepas Seperti Ini Dia Akan Memfungsikan Elemen Peng Hangat Jadi Pertama Kita Cek Relay Dulu Kita Cek Menggunakan Multitester Letakkan Pada Skala Ohm Kali 10 Boleh Kali 1 Boleh Jadi Pertama Dalam Dalam Posisi Hangat Kita Cek Oke Dalam Posisi Hangat Switch Atau Relay Terhubung Oke Di bawah Ini Ada Button Merah Kita Tekan Ini Posisi Kalau Kita Tekan Dia Posisi Memasa Kalau Kita Lepas Ini Kita Tekan Oke Dia Terhubung Jadi Relay Tidak Rusak Jadi Permasalahannya Dimana Oke Kita Lihat Disini Detekan Dia Akan Berfungsi Disini Kalau Kita Tekan Dia Akan Memasak Lepas Dia Akan Menghangatkan Nasi Jadi Kesalahannya Disini Apabila Kita Cek Relay Oke Oke Saja Jadi Kesalahannya Disini Kadang Kadang Terlebih Beban Besi Ini Bengkok Bengkok Ke Atas Jadi Dia Tidak Bisa Melepas Seklar Jadi Resikul Ini Apabila Ini Dekan Dia Akan Melepas Seklar Hangat Seklar Yang hangat Lepas Seklar Pemasak Hidup Jadi Caranya Seperti Ini Besi Ini Kawan Ini Ada Lidah Kalau Dia Selalu Menekan Kita Ambil Obeng Atau Besi Kita Tahan Disini Dan Kita Tolak Besi Ini Ke Bawah Sedikit Nah Ini Kita Tolak Jadi Seperti Ini Nah Ini Besi Jadi Tadi Kalaupun Kita Tekan Besi Ini Terus Menekan Relay Sekarang Dia Selepas Relay Oke Ini Merah Merah Sini Sini Apabila Dia Memasak Nasi Dia Akan Melepas Saklar Penghangat Ini Penghangat Dia Akan Menghidupkan Elemen Pemasak Oke Sekarang Kita Tes Sedul Cuma Disinilah Pemasalah Bukan Ada Kerosakan Tapi Besi Plate Benekan Saklar Ini Lekat Terus Jadi Kita Tolak Disini Kita Tolak Kebawah Sedikit Dan Besi Kita Tolak Ini Kita Mengkokkan Ke arah Bawah Sedikit Sekarang Sudah Oke Sebaiknya Kita Tes Terlebih dahulu Untuk Mengetes Kita Sambungkan Ke Listri Seperti Ini Lampu hidup Kita tekan Disini Apabila Panas Nanti Sudah Suker Bekerja Ada yang Baik Kita Pegang Disini Ini Sudah Panas Oke Ganggawan Kita Aneh Sudah Panas Ini Ganggawan Kita Kasih Air Untuk Penendah Kita Mila Air Menindih Nanti Riz Suker Akan Bekerja Dengan Seperti Biasanya Oke Teman Kawan Elemen Pemanas Sudah Panas Air Menindih Oke Sekian Dulu Jadi Kerus Kerusakan Riz Skoker Besar Terletak Pada Relay Pemetic Relay Terletak Disini Anak Lidah Ini Dia Lekat Terletak 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 Lidah Pada Dia Bengkok Ke Atas Dan Menekan Relay Terlus Disini Masalah Jadi Kalau Ada Kawan Kawan Di rumah Mempunyai Rescue Keras Seperti Ini Jangan Dibawa Ke Bengkel Dulu Cuba Atasi Yang Saya Lakukan Sebentar Tadi Oke Sekian Dulu Saya Sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh